Terus udah gitu, mau liat gak foto-fotonya? Mau liat muka JK gak? Nih mukanya nih Yang gue sayangkan adalah gue harus kehilangan orang yang mencintai gue seterus hati Yang mengenal gue luar ke dalam Sebagai pasangan hidup maupun sebagai teman Mau Hai guys, selamat malam Gue mau pamer HP gue iPhone Jadi gue mau bagi-bagi iPhone gue terus semua Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone Kepada subscriber Youtube gue Caranya gampang banget Kalian masih subscribe Youtube gue Wajib subscribe Youtube gue Terus nontonin semua video Youtube gue Dari awal sampai akhir Ditontonin, terus di komen Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video Youtube gue Dan kalian wajib menjawab Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya Nah dari situ kalian jawab Terus disertakan nama Instagram kalian Karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram Jangan mencantumkan nomor telepon Terus jangan ngemis-ngemis Karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys Terus di situ yang kedua kalian wajib follow Instagram Deniz Ceresta Cocokloid, si Cocok Cici Terus di situ wajib juga follow Instagram akun bunga gue Adver the DC Terus di situ kalian juga super wajib follow TikTok aku Yeay! Deniz.caresta Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber Youtube gue Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000 Ayo tunggu apa lagi sebentar lagi tuh oke? Semoga beruntung Bye! Ingat tuh jangan ngemis-ngemis Ngemis-ngemis gue burn Bye! Cukup kalian hujat aku terus Hati-hati lama-lama naksir sama gue Cukup kalian hujat aku terus Hati-hati lama-lama gila sama gue Oke guys kita mulai Main kita mulai Saat ini adalah Datau Series Episode 10 Kalau misalkan di Marvel-Marvel tuh ibaratnya ini udah kayak Civil War ya Karena kan yang terakhir itu kan Endgame Yang sebelah Endgame Tapi kita gak mau bahas yang Endgame dulu Karena itu masih minggu depan Kita bahas yang ini dulu Ini penting banget bagi gue Karena ini kita akan membahas tentang konsekuensi Konsekuensi yang apa yang lu dapatkan Jadi buat cewek-cewek di luar sana Biar tidak mencontoh Konsekuensi buat perempuan-perempuan di luar sana Sekarang kan lagi marak nih Gue liat di TikTok apa segala macem Juga orang jadi pada ikut-ikutan gitu kan ngomong Prakor apa segala macem Orang ketiga gitu-gitu Pada bangga Bukan itu maksudnya gue Bukan maksudnya kita harus bangga jadi orang ketiga Kita harusnya merasa malu Dan kita harus tahu konsekuensinya apa Tabuk tua itu ada buat kita Yang gue ngomong itu maksudnya biar orang-orang ketiganya itu pada sadar diri juga Dan suami orangnya juga pada sadar diri Bukan jadi orang-orang ketiganya jadi pada kepedean Ngomong-ngomongin rumbar-rumbar Gitu Tetap aja Kadang-kadang ngomong sama kalian ini gak nyampe Makanya gue jelaskan konsekuensi apa yang gue dapat Oke Biar kalian paham Biar kalian bisa berpikir panjang Karena sebelumnya Gue juga tidak berpikir panjang seperti kalian Sampai waktu itu Gue tuh Gue tuh bisa berpikir panjang tuh sampai saat gue Pernah yang hamil itu Saat hamil itu gue berpikir sangat panjang Untuk kehidupan gue nanti gimana Nanti gimana jadi hidup gue Dan anak gue Waktu itu gue berpikir sangat panjang Karena itu Jadi Gue berpikir panjang Dan ke depannya itu menurut gue Tidak akan bagus Dan tidak akan berujung indah Dan akan menyakitkan Gitu Jadi jangan lupa bangga juga Jadi prakor gue bingung Di TikTok kan padahal kan banyak yang ikut-ikutan ya Bangga jadi prakor Bangga jadi orang ketiga Ih pada stres ya Gak inget Maksudnya gue Kan gue udah bilang Jadi orang ketiga itu dosa Dan salah Buset deh Dan yang dosa dan salah Pake baju kebuka juga salah Tadi yang main emak gue Ya Ingat Tutupin baju Arap Kata emak gue Gue mau ketemu emak gue nih Kata emak gue Gak boleh pake baju kebuka Karena nanti mengundang Aki orang Oke Ini adalah pembahasan yang serius ya Anak-anak Tolong denger Hari ini bu guru mau menjelaskan Tentang konsekuensi Yang bu guru dapatkan Setelah bu guru menceritakan Kisah hidup bu guru sendiri Kepada Anak-anak netizen sekalian Oke Jadi bu guru akan memperjelaskan Secara rinci dan satu persatu Agar anak-anak mengerti Menjadi orang ketiga itu Bukan sebuah kebanggaan Tapi itu sama saja Dengan merusak diri Dan untuk para suami orang Yang suka seringkuh Itu juga Menurut saya adalah Hmm Biadab Karena anda memakai Anak orang yang harusnya Gak Yang bukan Yang gak akan anda nikahin Saya Ya itu menurut saya biadab Gitu Jadi Semuanya harus dapat konsekuensi Laki-laki yang suka seringkuh Dan Orang ketiganya Jadi orang ketiganya Jalan bangga Oke Mari kita mulai Pelajaran konsekuensi ya Oke Bu guru jelaskan ya Anak-anak Buat prakor-prakor yang bangga Di luar sana Sama Orang ketiga yang bangga Di luar sana Gak gitu konsep Gue aja malu Gue malu dari kemarin-kemarin Cuman gue ceritain ini untuk Kenapa gue ceritain kemarin Karena untuk penyembuhan diri gue Supaya gue bisa menerima diri gue sendiri Gue gak liat ya Gue gak bisa terima diri gue sendiri Sampai rambut gue kribo Warna-warni guys Saking gak bisa menerima diri gue sendiri Gue gak cahit gak terima Jadi udah gue kriboin Gue nawarniin Biar gue merasa hidup gue Lebih berwarna guys Sesedih itu Dan bisa-bisanya Dan bisa-bisanya gue orang bangga Jadi pakor Gue bingung sama cara pikir lo orang Oke Kali ini gue akan Kali ini bu guru akan Mengajarkan kalian Konsekuensi apa saja yang gue dapat Ketika gue menceritakan kejujuran Oke Nah Mari ya Bu guru bacakan Tekst yang bu guru ketik sendiri Agar Anak-anak lebih paham Karena kan kata kalian kan Gue ngomongnya buibet Yaudah Bu guru perbaiki Bu guru ketik sendiri Abis itu bu guru baca sendiri Nah kalian denger kayaknya sendiri Oke Sampai sini paham ya Kalau orang-orang nanya Ngapain sih Buat konten gini Ngapain dipublish yang kayak gini Iya kan Orang nanya gitu Dan pertanyaan Pertanyaan serupa lainnya Pertanyaan kalian itu Akan terjawab di episode ini Yeay Skip gue bagus banget kan sih Gak boleh ini Gak boleh ketawa Ini adalah pelajaran serius Yang nonton Dilarang ketawa Karena nanya Edukasi Dan konsekuensi Edukasi Konsekuensi Cocok juga ya Sebenarnya Gak banyak hal yang menguntungkan Dari gue Bahkan rugi banyak Sebenarnya rugi yang terbesar Itu adalah di gue Ketika gue menceritakan Kisah hidup gue Ini yang gue relakan Gue korbankan Untuk jadi pelajaran Buat kalian Yang kedua Yang pertama sih Yang pastinya untuk penyembuhan diri gue Terbukti sih Sekarang sih gue udah lebih Perleng jauh 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 banget Beda ya jauh ya Jauh kan Jauh 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 Gue lebih perleng jauh Gue lebih bahagia Cuman masih keribu aja Iya gitu Ini gak boleh bercanda Arfi ini Kita serius Ini adalah pelajaran konsekuensi Oke Sebenarnya Bukan hal yang menguntungkan Dan bahkan rugikan Banyak banget rugikan Dalam kerugian material Maupun inmaterial Dari cerita ini Tapi kenapa gue masih lanjut Karena yang gue cari adalah Ketenangan hati Sekali lagi Hati-hati Ketenangan hati Bukan hati-hati sih Hati-hati menyeberang jalan dong Ketenangan hati Bukan keuntungan duniawi Kalau keuntungan duniawi Mas Aku tahu Karena gue bikin gini Boncos Cos Cos Gue bergajian kan Lu Sabar ya Abis buka toko Pake duit sendiri Bukan pake duit orang Jadi toko nya ini amanah Pake duit sendiri Ya kan Kalau ada duit juga bisa Gue kaya kan Yaudah Nggak usah komplain Nggak usah komplain Maafida Serempar Top Ampun buguru Buguru lagi ngajar Jangan dibikin ketawa Oke Karena yang gue cari adalah Ketenangan hati Bukan keuntungan duniawi Gue ngerasa tenang Setelah cerita semua ini Ke kalian Dan gue mau Semua cerita gue Kalian jadikan pelajaran Bukan untuk dicontoh Malah dipamer-pamerin Gue liat di tiktok Banyak banget Soalnya yang pamer-pamerin Seperti yang udah gue janjiin Di episode sebelum ya Kalau gue bahas Kalau gue akan membahas Tentang konsekuensi Yang selama ini gue ambil Untuk menjalan ini Tidak semuanya berjalan mudah Termasuk dalam hal percintaan Dan lo tau Percintaan gue kan Selalu aja dramatisir Dan memang bisa dibilang Gue tuh wanita yang Kurang beruntung Dalam hal percintaan Tapi gue tuh Banyak yang naksir sebenernya Percaya gak loh Dengan ngamut gue yang kayak gini Tapi serius Lo akan kalau ketemu gue Aslinya gue cakep tau Nah terus segitu Nah nih ya Gue mau cerita masalah tentang Itu adalah Salah satu konsekuensinya Gue batuk-batuk Oke udah gak Gue gak covid ya Gue udah tes Sepertinya Seperti yang udah gue janjiin Di episode sebelum ya Gue akan bahas tentang Konsekuensi seramai Yang gue ambil janji Tidak semuanya berjalan mudah Termasuk dalam percintaan Ini kisah sedih ya guys ya Kalian gak boleh ketawa Kalian harusnya nangis Karena gue juga mau nangis Ceritanya Ini sedih banget Bener kan? Serius? Gak tau gue udah berkacau-kacau Udah belum? Hah? Belum? Coba sekarang Udah Udah Oke Gue akan cerita dengan mimik Seperti ini Tapi scriptnya gak keliatan Oke angkat scriptnya dikit Seperti yang kalian tau Gue waktu itu kan Jadi kan Ini beneran ya Gue cerita ya Jadi kali ini kita akan buka Tentang JK Seperti yang kalian tau Gue kan sempet nikah sama Sempet nikah? Lu gimana sih? Sempet hampir nikah? Oh ya gue yang salah baca Seperti yang kalian tau Gue itu sempet hampir nikah sama JK Tapi gue malah balik lagi ke RGD Harusnya secara logika Si JK gak mungkin mau dong Terima gue lagi Tapi nyatanya gak gitu Kemarin tuh tanggal Bulan November-November awal gitu Gue sempet balikan sama si JK Dan gue udah ngomongin sama si JK Mata gue udah berkaca-kaca lom Supaya JK Kalo nontonnya terharu Hmm? Udah Secara logika Gak mungkin dong Kamu mau terima aku lagi Secara Apa yang aku lakukan Apa yang aku bohong ke kamu Dan aku ungkap di sosmed Sampai temen-temen kamu cengen Udah lah ini makin gue gak di Makin gue gak di maafin Tapi Gue tuh kalo ngomongin sama JK Gue gak mau ketawa terus Soalnya gue kan sama dia Emang sebelumnya tuh temen Jadi menurut gue tuh lucu Sama Tapi gue malah balik lagi ke RGD Dan harusnya secara logika Si JK gak mungkin dong Mau terima gue lagi Tapi nyatainya gak gitu Gue balikin sama dia Kemarin sempet Dan gue memang sudah Meminta maaf sama dia Dan gue ngakuin semuanya Gue minta maaf Bener-bener Minta maaf Ngakuin semuanya Hmm Kalo misalkan Apa yang gue ngomongin di konten Dia tuh sebenernya tuh Gak nontonin sosmed kan Dia tuh orangnya gak main sosmed Gak nonton sosmed apa segala macam Gak ngikutin Gitu-gituan lah Karena kan memang Gue demennya main cowok yang begitu Dan Dan juga Tiba-tiba kan viral kan Gelangnya dia kan Udah gelangnya dia yang viral Kasian banget deh Pokoknya temen-temennya Pada telepon dia Terus dia bilang Eh JK JK Itu cewek lu Cewek lu sama ini Kasian lah Ya kan Sedih juga Gue kan Gue jadi masalah bersalah sama dia kan Makanya kemarin gue Contact dia Itu gue yang contact duluan Nah gue yang contact duluan Terus gitu Ya gue contact duluan Gue pikir gue harus ketemu sama dia kan Minta maaf Eh ternyata Dimaafin Dimaafin Terus Terus gitu Ini juga Pas langsung ketemu gue Dia orangnya langsung Welcome Juga gak ada dendam Gak ada apa langsung Dia bilang Langsung Dia langsung puluk gue Terus dia langsung puluk gue Terus dia bilang Dia bilang gini sama gue Gue bikin salah lima kali Gue maafin lu enam kali Terus jawaban gue Hmm Diem aja gue Ya gue diem aja lah Mau ngomong apa lagi Udah mati ya Mau Ngomong apa Ya gue puluk balik Abis itu Ya saya logika ya dia gak mungkin mau terima gue lagi Tapi nyatanya kan balikan lagi sama dia Dan dia mau terima gue apa adanya Bahkan setelah kita balikan Itu Terus Sempat terbaikan Sempat terbaikan Ya kita hubungannya ya Kayak biasa aja gitu Kayak Ya seneng Karena gue juga seneng Karena dia mau terima gue Dan Dan Dia nya juga biasa aja Sama seperti kayak biasa gitu Kalau dulu tuh ya Hubungan gue sama dia tuh ya Pas awal-awal Yang pas gue kamut dulu Ingat gak Yang pas gue Dia lagi Masih sayang-sayangnya sama gue Nyari cinta-cintanya sama gue Yang dia gak tau gue gak ada RD itu Beuh Kita kan emang Pacarannya tuh 24 jam kok gak sih Kalau misalnya kita gak pisah Eh kalau kita lagi pisah Dia kan kadang-kadang kerja Kadang-kadang kerja gitu ke Dubai Kita tuh kalau ke Dubai tuh dia meeting Sekarang-kadang 24 jam Kita telfonan Bener kan video call Gue lagi dimana-mana video call 24 jam Ya Terus begitu Selalu video call Sesibuk-sibuknya dia apapun Pasti dia video call 24 jam Sampai kita tidur Baru tidur video call lagi Ya memang gitu aneh Tapi nyata Itulah JK Terus dia Orangnya Sebenernya Kita ngomongin sifatnya JK ya Orangnya hatinya baik 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 Cuman yang gue gak suka Dia pemabokan aja sih Hatinya baik Dan gue liat Hati dia baik itu dari Sebenernya gue tau Dia hatinya emang baik Dari 10 tahun yang lalu ya Emang dia temen lama ya Tapi gue Cukup ter Gue tuh gak nangka loh Gak nangka Bukannya angka Gue Tapi gue bener-bener gak nangka Bener-bener gak nangka banget Gak nangka banget Kalau misalkan dia Bisa maafin gue gitu Yang masalah yang kemarin Ya terus gue pikir ya Dia memang hatinya baik Yaudah Dia juga orangnya gak mau pusing Dia tuh orangnya gitu Orangnya gak mau pusing Lebih Dia lebih Mendingin musingin kerjaan Terus udah gitu Akhirnya Semua berjalan dengan baik Terus udah gitu Mau liat gak foto-fotonya Mau liat muka JK gak Ini mukanya nih Tiap hari kita bahagia Kita jalan bareng Pergi makan Seperti biasa Kayaknya orang dating biasa Jangan jalan Gandingkan tangan Tiap hari Kayak mau nyebrang jalan Gitu kan Pokoknya tiap hari Gue berjalan seorang Gak ada terjadi apa-apa Bahagia Beneran bahagia ya Lebih bahagia Dibandingkan gue Gue lebih seneng sama dia sekarang Dibandingkan gue Waktu pas di US dulu Di US itu Di AMIC itu Gue terbebani Mungkin terbebani mental Karena ya Iya beban Aduh Tendawa Itu dua konsekuensi Terbebani sama mental Karena waktu itu kan Mungkin kan Gue lagi Lagi mengandung Jadi terus Terbebani Mengandung RRD Begini sama JK Terbeban banget Kali ya Kalau kalian bisa pikir Ini gue gak Masih waras aja Udah bagus Tapi gak tau deh Rambut gue udah begini Masih waras Apa enggak Menurut kalian Nah Terus Di gitu Ya Tiap hari gak apa-apa Tiap hari Emang gandingkan JK Orangnya tuh So sweet ya Menurut gue Cowok So sweet So sweet banget Terus Di gitu Kalau So sweet Terus Dia tuh Orangnya Tidak peduli Apa yang orang ngomong Tentang gue Itu yang paling Gue suka Dari dia Ya Dia gak peduli Apa yang orang ngomong Tentang gue Orang dia yang Paling tau gue Orang dalam Si JK tuh Tau busuk-busuknya gue Tau bagus-bagusnya gue Tau semuanya Tentang gue Dan dia masih terima gue Jadi Gue tuh berpikir Oh Ini kalau kayak gini aja Dia masih mau terima Berarti dia Gila banget Terus gue ngomong gini sama dia Yaudah Aku minta maaf Yaudah Kalau kamu beneran Terima Aku apa adanya Aku janji Kali ini Aku akan Mencoba Untuk Sepenuh hati Sama kamu Yaudah Oke Abis itu Beberapa lama Berjalan kan Beberapa minggu Kita Ngobrol-ngobrol Apa segala macem Semua kita ketawa Terus gitu Lucu lah dia Dia lucu Orangnya Lucu banget Itu perlu diakuin Lucu Tapi kalau berantem sih Ngeselin banget sih Kalau gue berantem sama JK ya Itu sih heboh banget tuh Gempar Beneran Boleh gak sih Gue masukin foto dia berantem Di Bangkok Parah banget Kalau berantem Cuman ya Emang kita begitu Agak toksik sih Toksik sih Bukan agak toksik Cuman ya Yang gue akuin Diawannya hatinya baik Dan dia sayang sama gue Udah sih Ya Guanya juga Sekarang sih Kalau guanya sayang gak ya Sayang gak ya Masa enggak Oke Hubungannya berjalan baik Semuanya hubungannya berjalan baik Terus bahkan kemarin juga sempet Mau Rencanain nikah tanggal 11 11 kan Tanggal 11 Bulan 11 Dia bilang gini kita nikah tanggal 11 bulan 11 Di Hyatt Orang udah telfon bangkit Hyatt kok Iya tapi gue gini kok Kenapa 11-11 ya Kayak fresh sell Siopi.co deh Siopi.co deh Barangnya untung 11-12 Enggak Dia tuh suka angka satu 11-11 Jadi dia pikir bagus Udah kan tuh Bilang mau Terus yaudah Yaudah gue yayin kan Gue bilang Gue kan udah bilang kan Gue kan mencoba sepenuh hati Ya Jadi yang gue Jadi sekali lagi Yang gue suka dari JK Orang mau ngomong tentang gue apapun Ke si JK Dia tidak akan peduli Itu yang gue tangkap Dari dulu Dari dulu Gue mau Dia gak peduli Yang dia peduli Cuman saat gue sama dia Dan saat gue sama dia Ya kita happy Gitu Kalau dia sadar Enggak Kalau dia berantem Kita sih kalau berantem heboh Hubungan berjalan selama Berapa minggu oke Sampai ada suatu saat Dimana kita cek cok Hal kecil banget Kurang serius ya gue ngomongnya Harusnya kan harus serius ya Hal kecil sekali Hal kecil sekali Hal kecil sekali Kita berantem Karena gue gak bisa temenin dia Dinner Bersama teman-teman Bisnisnya Karena gue harus Hatihan boxing Pada itu Hanya hal kecil Menurut gue Menurut gue Saat itu Menurut gue ada hal kecil Karena waktu itu kan gue lagi Ada tanding Rencananya kan Mau tanding boxing kan Yang ada Rotangga dan lain-lain Yang pesulap merah Tapi ternyata Ada tes kesehatan Dan ternyata Rotangganya Meninggal Turut dukacita Untuk keluarga Rotangga Dari Denny Storesa Sebesar-besarnya Oke Lanjut Sampai Terus kan gak jadi Boxingnya Akhirnya kan Gak tau dia gak jadi atau enggak Tapi diundur Saya ingat gue ya Kok sih jadinya ngomongin Rotangga sih Ini gak susah Dengan topik ini Tapi Denny surut dukacita Untuk keluarganya Oke Padahal itu cuma hal-hal kecil Berantemnya Menurut gue Sampai akhirnya kan Terus gitu menurut gue Hal kecil Tapi ribut Tapi yaudah Abis itu balikan lagi Kayak biasa Kita tuh sering Memang sering berantem Temenan aja berantem Tapi berantemnya gitu Kita lucu Gitu Toksik sih Sampai akhirnya dia ajak gue ke Bangkok Tapi emang pada saat itu kan Gue gak bisa Karena gue masih ada jadwal Untuk latihan boxing Gue beneran pengen Bangkok Enggak juga sih Gak pengen sih sebenarnya sih Sebenarnya gue bawa password Cuman gue gak mau pergi aja Karena gue memang mau fokus Boxing Tapi bisa gue tinggalin sih Kalau gue bener-bener niat sih Tapi gue gak pergi sih Karena Gue gak sukanya dari CJK satu sih Dia gak kasih gue kerja Dia gak kasih gue ngonten Dia gak kasih gue Kerja Jadi gue suruh sama dia aja gitu Toko bunga gue disuruh jual Terus dia gitu Ngonten Youtube disuruh stop Sedangkan cita-cita gue kan jadi pengusaha Gitu sih Aduh pegel Bu guru mau silang kaki Oke itu juga konsekuensi Pegel Oke Lalu Karena Akhirnya dia ada meeting Terus segitu Kan masih ada jadwal boxing Terus segitu Gue gak bisa Bangkok Oke dia cancel ke Bangkoknya Terus yaudah Terus segitu Akhirnya dia ada meeting di Jakarta Kan satu hari Dan dia ajak gue lagi Tapi tetep gue gak bisa Karena alasan yang sama Kan gue udah bilang Gue mau ngerti boxing Terus segitu dia bilang Yaudah Yaudah Lu disini Yaudah tinggal karyawannya disini dulu Ikut gue ke Jakarta sehari Gitu pas malam Dia bilang sama gue Sebenernya yaudah Oke Terus segitu Pikir-pikir Kayaknya gak bisa juga Kan masih boxing Boxing gue emang jago banget sekarang Tiap harga latihan Nah Terus akhirnya Ada meeting di Jakarta Satu hari ajak gue lagi Tapi gue gak bisa Karena alasan yang sama Marah pas di Jakarta Kita berantem terus Jadinya Berantem terus Yang gue tau kan Si Jika ini kan gak mungkin dong Nenggerin omongan temen-temennya Dan lu tau dong Saat itu adalah Dimana Dimana yang lagi heboh-hebohnya Datau series ini Dan dimana Banyaknya yang buzzer-buzzer itu Yang trending Twitter Tiap hari Di detik lah Eh Di detik tiap hari ya Di detik tiap hari Dan masuk trending Twitter satu Yang di nyasa IVE lah Apa segala macem lah Dennyasa IVE Waduh kalau dennyasa IVE Berarti JK IVE juga Bukan XD sama adek doang Enggak Kita belum sampai ke tahap itu Kita Kok ciuman tuh IVE gak sih Ciuman juga Oh kok ciuman juga bisa IVE Emang iya Mungkin dia bisa lo baca kali ya Tapi belum pernah juga Bukan ciumannya 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 kayaknya IVE gak sih Kalau berhubungan sih Belum Cuma Kalau ciuman Udah Ya hubungan apa dulu ya Terus begitu Sampai akhirnya Meeting Pokoknya sampai akhirnya Dia ajak gue Bang Gak bisa Akhirnya meeting Jakarta Satu hari Dia ajak gue lagi Tetep gak bisa Karena asan sama Malah itu Malah pas di Jakarta Kita berantem terus Karena dia Kayaknya kebanyakan Ngerekomongan orang Dari temen-temennya Ya kan Secara kan di meeting Sama orang banyak Terus di tiap video call Mungkin si JK tuh Otaknya terkontaminasi Dan dia lama-lama Namanya cowok Itu ada gengsinya juga Marah-marah Dan dia soal marah-marah Dia telepon dia gak pernah marah-marah Jarang banget ya marah-marah Sekalinya marah-marah tuh Kita Kalau ribut aja gitu Tapi kalau misalkan Kalau lagi Kita lagi jauh Dia jarang marah-marah Kecuali gengs Dia sengaja Bisa ribut Karena ada sesuatu Nah yang ini nih Karena dia kayaknya Kebanyakan ngerekomongan orang deh Terus mungkin dia Banyak dapet omongan Dari temen-temennya Terus gitu Akhirnya dia marah Akhirnya ribut-ribut-ribut Dia Tiba-tiba bilang sama gue Udah deh gue gak mau ke Bali Gue di Vila aja Sama karyawan lu Pake Vila gue aja Semuanya Ya baik sih Dia memang tetep baik Jika sih baik sih Emang gue aja sih Kalau masalah sama Jika sih Emang Dia akuin sih Yang bangke gue sih Jika nya sih baik Jadi gak mau ke Bali Dan ke Bangkok Ya tapi sih gue haldein dia sih Walaupun apapun itu Yang penting dia maafin gue Gue bayangin Gue udah gituin dia aja Masih kasih gue tinggal disini Sampai sekarang nih Masih disini Sama karyawan gue rame Masih dikasih makan Masih dikasih Mobil Masih dikasih apa Semuanya disini baik Jadi Dia tidak peduli dengan dunia Dunia ini Dia tidak peduli dengan omongan orang Itu lah JK Itu yang paling gue suka dari dia Yang gak bisa gue temu Tapi gak sih emang sih Kalau cowok Kayak JK sih Tapi emang ya kan Gak ada lagi kan JK kan JK sih cuman itu sih The one and only sih Iya sih Ya memang Dia gak pernah ngomongin Ngomongin lain Mau orang ngomong tentang apa Tentang apa Mau ngomong orang Mau orang ngomong tentang apa Dia udah amat Dia tetap Pahingan juga ikut ngatain gue Habis ikut ngomongin gue Tapi dia ngomong lagi ke gue Gitu loh Iya tadi Temen kamu ngomongin gini Terus itu aku ngomongin gini juga Jadi buat kita lucu lah Itu karena kita terlalu mengenal Gue sama JK tuh terlalu saling mengenal Bener terlalu saling mengenal Satu sama lain Gitu Tapi Ya Akhirnya dia gak mau balik Bali Pergi ke Bangkok Sementara gue masih di Bali Dan suruh gue untuk tanya Tanpa Tanpa dia tentunya Dia udah gak disini Kan ngeliat kan beberapa hari ini Kan udah gak ada konten Udah gak ada dia Waktu awal-awal masih ada Masih ada di belakang kamera Karena gue melindungi dia Sampai mati pun gue gak akan Ngepost muka dia Eh Enak aja JK bukan naki orang JK kan duda 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 kok dirindungi Ya RD gak dirindungi dong RD kenapa buka Karena dia memang pantas Biar gak ada korban neneknya Kalau ini dirindungi Biar karirnya hancur Coy Lu orang hujat Coy Iya kan Kalau cowok-cowok yang Gitu gue emang Gak mungkin ngepost Coy parah banget Kayak si JK kan dulu kan Eh si JK ya pasti gue lindungi lah Namanya juga pasti Nama samaran lah Kayak si RD kan dulu kan Kita lindungi Kita kan dulu termasuk Mengindungi predator Yang Apa namanya Samaran dia dulu SB Gitu gak Iya SB dulu Samarannya dia Kita lindungi dulu Karena kan namanya Cinta itu bikin kita Cinta itu bikin kita Buta kawan Sampai keribok Ya kan Untungnya gue udah sadar sekarang Jauh 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 Gue jauh bisa sadar Tapi sebenernya ya Si JK ini Ada rasa malu Di JK Kalau tetep sama gue Yalah dicengin Sama temen-temennya Bayangin Gue punya cewek Dengan seluruh kisah hidup Yang di sosnet Itu yang Wow banget Ya kan Cewek kayak gitu Gimana gak dicengin Sama temen-temen lo Sementara si JK itu kan Temennya banyak banget Gitu loh Temennya banyak banget Tapi Karena image gue Yang gak bagus Sejak gue mengakui Kalau gue punya yang ketiga Jadi semua itu Cuma dipaksain Dan emang gak bisa Tapi gue masih memaklumi Gue akuin Dia adalah cowok yang baik Dia cowok yang baik Tapi bukan terbaik buat gue Karena dia yang mencoba Mencari kesalahan gue Ya gue juga mencari kesalahan dia Namanya manusia Ribut-ribut Pasti ada salahnya Yang gue sayangkan adalah Gue harus kehilangan orang Yang mencintai gue Setelus hati Yang mengenal gue Luar ke dalam Sebagai pasangan hidup Maupun sebagai teman Karena gue sudah Memutuskan Untuk juga Memutuskannya Kenapa hidup gue harus Tak bersama JK JK atau RD doang Peraki yang ngejerk gue Segunung Mendaki gunung Melewati lembah Sungai indah Mengarik di samudera Eh Ninja Hattori Oke Gue lagi serius Itu baru satu konsekuensi Yang gue terima Karena gue buat konten ini Masih ada juga hal lain Ingat ya dalam percintaan Percintaan anda bisa kandas Kalau misalkan anda Membuka semuanya Tapi itu adalah Hidup adalah pilihan Gue udah tau konsekuensinya apa Dan gue gak peduli Yang penting Ketenangan batin gue Dalam nomor satu Dan kesehatan mental Gue dalam nomor satu Jadi gue cerita ini Dan jujur aja Gue merasa sembuh Gue merasa lebih pelong Setelah di data series Episode 9 Gue udah pelong Jujur aja Ini buat gue Buat gue itu Menyembuhkan Tapi jangan dicoba ya guys Karena konsekuensinya Kalian Gue yakin Kalian akan Kuat Kalau gue mah kuat Masa percintaan Pasti Kandas Dan agak susah Dan solusinya Bagi gue ya Kalau misalkan Emang bener-bener Sampai ngeraku banget Yaudah gue ke Zimbabue aja Cari orang yang Tiba di Indonesia Susah amat sih Karena sekali lagi Gue percaya Jodoh itu Ada di tangan Tuhan Gue percaya itu Tuhan menciptakan Jodohnya masing-masing Umat Adam dan Hawa Dan gue yakin Gue akan menemukannya Entah itu JK Yang pasti bukan RD Entah itu JK Entah itu siapa Kau pun bukan JK Ya sudah pasti ada Tapi yang pasti JK Aku salut Sama kamu Sama Ayang Beb Ayang Beb Lebih baik Bila gimana pun Misalkan aku memang banyak Kamu Tapi kamu masih terima aku dengan baik Masih mau memaafkan Dan Ketemu Dan kau Misalkan ketemu Walaupun kamu dalam hati enak Tapi kamu tidak menunjukin Dan Makasih Kamu udah pura-pura maafin aku Tapi dalam hati gak maafin Ya gak apa-apa Tapi setidaknya kamu masih memperlakukan aku Dengan baik Sampai saat ini Makasih udah di Makasih udah treat aku Seperti ini Dan Aku tahu Yang dulu Saat sayang Tulusnya kamu ke aku Udah gak bisa sama lagi Seperti dulu Gak masalah Karena emang menurut aku Aku pantas diginiin Dan ini ada konsekuensi Cintaku kandas Cintaku kandas Ini gimana sih Lagu siapa ya Bukan Biar yang barisan para mantan Dia tinggal Eh Gimana sih barisan mantan Dia tinggal Sudah biasa Bertepuk setahun tangan Ditinggal tanpa alasan Enggak sih Enggak sih Enggak ada Enggak gitu sih Enggak bertepuk sebuah tangan sih Sama si JK sih Bertepuk dua tangan Hap-hap Sama ini Bertepuk sama gelangnya Yang viral itu Itu baru satu konsekuensi Yang gue terima Karena buat gue Konten ini masih ada juga Hal yang Hal lain yang gue terima Karena masalah ini Gue kelilangan Banyak Satu kerjaan doang Sebenernya Kalau buat gue sih Dunia Maya ini Dunia Maya Dunia internet ini Bukan pekerjaan utama gue Karena gue udah bilang Cita-cita gue pengusaha Gue kan pernah dikontrak Jadi salah satu brand Kosmetik ya Gue kan dikontrak sama ini Sama MSGOL Bukan MS gue MS Kosmetik Yang mereka Semua itu terjadi Karena image gue Begini Kan waktu itu Jadi ceritanya Gue tuh kemarin Sama MS Kosmetik Waktu itu Di tim brand tersebut Tiba-tiba Hubungi gue Untuk ngomongin Soal postingan gue Karena ngomongin Inisial R Itu jahat Gue pakai narasi Itu karena pada saat itu Dibuat Sedang Inisial R Yang jahat Yang baik cuma rehan Referensi gue Kesitu Tapi dari pihak brand Menganggap Kalau gue mencampurkan Masalah pribadi gue Dengan kerjaan Dan meminta Untuk video tersebut Di takedown Dan keesokan harinya Mereka meminta gue Untuk menghapus Nama brand mereka Dari bio IG gue Sebelum kontak kita habis Yaudah sah Gue pikir mah Bukan rejeki Yaudah Masa Lagian juga Masa gue sama Bininya yang Satu BA Yaudah Kan Gak lucu juga Dispenser kita Udah samaan Sama BA Satu juga Tapi kok ketemu Foto kedua gimana Kan gak enak Ya bener juga Gak salah brandnya Jadi seminta maaf ya Buat brandnya Ya gak apa-apa Gak masalah Kalau buat gue Karena kan gue Sekiranya gue gak mencari Nafkah disitu Ya cuman Palingan juga Kurang Jadi berkurang Masalahnya Kalau lu jadi gue Lu buka semuanya Lu kuat gak Semua endorsean lu hilang Kalau gue sih kuat Makanya gue buka cabang Langsung di Bali Jaga-jaga Kalau endorsean semua habis Jadi gue dipunyai penghasilannya Lebih banyak Gitu Itulah Contohnya Lurusan tanah abang coy Otak dagang coy Setiapayung sebelum hujan Untung masih banyak Yang mau endorse gue Selain itu Konsekuensi yang gue dapetin Adalah gue punya Gue temen sih banyak Temen gue banyak banget Gue kenal orang Gue kenal dalam dunia nyata Kita ngomong dunia nyata Temen banyak Kalau mereka mah gak peduli lah Mereka tau gue sebenarnya gimana lah Kalau misalkan temen dari dunia entertainment Semua pada ngejauhin gue Ya sebenarnya Kalau untuk Yang satu ini Gue gak ngerasa digugikan sih Ngerasa digugikan sih Kalau dijauhin sama Uya Richard Dan Gue malah bersyukur Karena gue bisa Tau Memilih temen yang bener Ayat jadi temen gue Atau bukan Tanpa harus repot Iya kan Ini udah jalan Tuhan Ini adalah penyaringan Eh Kok penyaringan sih Kayak Ini kayak ikan minyak goreng gue Ini adalah seleksi alam Ini adalah seleksi alam Ini adalah pengetesan Buat gue Kalau dijauhin Uya Richard Densu Eh kok ngomong sih Ngomong Richard Sudah bayang Toma Richard Iya Kemarin Sodi kirimin gue Bunga papan Dan Pas gue ngoceh-ngoceh itu Kebetulan Pas itu gue lagi PMS Yang pas dia Robo Ma Densu itu Jadi gue sensi Gak sensi juga sih Gue kesel sih Sama dia waktu Jujur aja Ya karena dia tau Cerita yang sebenarnya Dikit doang Densu lebih tau sih Kesel sama Densu sih Gagak Densu sih Gue ribet sama Richard sih Gagak Richard juga sih Gue ribet sama Densu Tapi gue udah bayangkan sama Richard Udahlah ya Jangan ngomongin Dr. Richard lagi Hidup Dr. Richard Tapi kalau diinget-inget Ini kesel lagi Gimana ya Udahlah ya Udahlah ya Kita udah inilah Udahlah ya Ini episode udah mau berakhir Kita harus udah menghempaskan semua Ya sebenarnya Kalau untuk yang satu ini Gue gak rasa digujikan sekali Kalau di jauhin Uya Richard Densu Gue sama bersyukur Karena gue bisa memilih temen Yang beneran layak Jadi temen gue Tanpa harus repot Karena itu adalah seksi alam Otomatis kena seksi alam Wih kok Tadi aku belum baca Tapi yang paling gue kecewakan adalah si Densu Karena dia undang gue tiga kali Tapi masih bilang Kalau konten gue cuma umbar aib Ngapain dia undang gue Kalau misalnya di post Terus bilang konten gue umbar aib Habis dia bilang ke wartawan Konten gue cuma umbar aib Terus besoknya Telepon gue lagi Untuk nonton lagi Kesel Kan lucu ya Haya Manusia Gue jadi bingung dengan dunia Temen-temen public figure ini Dan tidak ada pihak yang digugikan Just just Gue bilang gue bunce Gue kasihat foto USG-nya ke D.Y Gak ada pihak yang digugikan Dimana gue keguguran Apa segala macam Aneh Gue tuh dengan mereka tuh Dan NM juga ikut Dan terus siapa lagi ya Yang Dari temen Yang orang-orang yang gue kenal Dari public figure NM juga ikut campur Kayak biasa kan Tapi orang-orang masih di penjara Untuk gue mah Orangnya Gue mah gak level Ngomongin orang yang Sedang terkena musibah Orang kena musibah Gue langsung gue kelimin makanan Kayak kemarin NM pas hari pertama aja masuk Gue hari pertama Langsung gue kelimin makanan Tapi kan gak bisa ketemu Jadi gue kelimin makanan Support Tapi nanti mungkin Tidak menutup kemungkinan Pas dia keluar Gue mau tanya sama dia Coba Dia kan ngertiin gue Apa sih kemarin Prakor ya Emangnya lu bu Emangnya lu gak pernah Jangan so suci deh Terus itu Tapi untuk Ngomongin dia Karena takut Again Kalau gue ngomongin dia sekarang Juga takutnya Dia gak bisa denger Kalau masih di dalam Terus kakaknya CNM juga Kemarin juga tuh Siapa ya Kakaknya CNM juga Sama aja gitu Kemarin Ini gue masih gak tau ya Konfirmasinya Gue malas Sori aja lagi Kakaknya CNM Yang gue maksudin Kak Fitri itu Kan dia kan Telepon gue Waktu ada masalah itu Dia tepon gue Si Kak Fitri Tepet gue Oh beneran ini Ya gue jawab juga Jangan jujur Gue jawab juga Jangan jujur Ya udah ya Gue cerita kayak biasa Nah Yang membenarkan gue Dan Dia support gue Dan dia bilang Memang salah Terus gitu Tapi ada juga yang Bagusnya Ada bagusnya juga Gue ngomong gitu Karena Ada bagusnya gue ngomong gitu Biar dikasih Dapat efek jika Lakinya Dan suatu saat Istrinya akan berterima kasih Sama gue Gitu katanya Tapi ternyata Kemarin-kemarin Beberapa lagi Sekemarin Gue denger Dia marah ngomongin gue Kalau misalkan Gak mau deket-deket Sama gue Karena aura gue Aura perakong Jadi negatif Gue jadi bingung Mana yang bener Yang di depan gue Baya banget Kaya support gue banget Di belakangnya gitu Ngomong gitu Dan nyampe ke kuping gue Kakak Coba kakak Kasih tau aku Ini bener apa gak sih Gue bingung dah loh Beneran deh Gue sih udah Kagak mau Chat orang WA Lagi nanya Beneran nih Nanti beda Mendingan gue Tanya aja langsung Depan orang deh Semuanya Yang gue denger Beneran gak Ngomong gitu Tapi kan Tapi kalau misalnya Telfon gue Support gue banget Katanya emang cowoknya gitu Mesti dikasih pelajaran Gitu Dan suatu saat Istrinya akan berterima kasih Sama gue Tapi kok sekarang Kok kakak Ngomong Bilang katanya Mau jauhin gue Jalan deket-deket sama gue Karena aura prakor Gue jadi bingung Padahal kemarin Baru WA gue Baik-baik Gue jadi bingung Dengan dunia ini Beneran kayaknya Memang puji Tuhan Jalan terbaik Memang Tuhan tuh memang Bener-bener sayang sama gue Gue percaya Jalan Tuhan adalah Jalan yang terbaik Setiap orang Pasti Memiliki masalah Tapi yang memilih Untuk menjadi Sengsara atau enggak Itu adalah kita Ini bukan Kesengsaraan menurut gue Ini adalah Apa ya Ini memang masalah Tapi ini bukan Kesengsaraan Dijauhin oleh mereka Malahan Puji Tuhan Kita dijauhkan Anugrah Ini beneran Suatu anugrah Mata gue dibuka Tadi kan gue pikir Gue liatnya orang-orang ini Pada baik banget Apalagi pas nama gue Dibaik Lu tau dong Dan gak perlu gue sebutin Juga siapa aja Yang nama-nama Yang gue gak kenal Dan gue kenal Ikutan ngatain gue Pertanyaan gue Seberapa pantaskah Kau tukur ade nih Tentu saja Tidak pantas Karena kau Tidak ada Di dalam cerita Datau series Kenapa ke gue aja Ini kan yang gue aja Yang gue kenal Itu yang ikut campur Dalam ikut masalah Kisah hidup gue Tapi BTW By the way Baswey Menurut gue Di antara mereka semua Masih lebih parah Luna Maya Kenapa Yang lain itu Setidaknya Masih pada kenal Gue kenal Dia kenal Gue gak tau Di belakang Di depan gue Ngomongin Ketika mereka temen gue Temen deket Dan gak bakal jauhin gue Depan gue Tapi gak tau Jadi di belakang Ngomongnya apa Ada yang jauhin gue Karena orangnya Negatif Plakor Eh Laki orang mana Yang gue rebut Gue plakor penyelamat Laki orang Ya sudahlah Namanya juga Konsekuensi Tapi menurut gue Di antara mereka semua Yang lebih parah Luna Maya Kenapa Ya yang lain itu Masih pernah kenal Sama gue Nah si Kak Luna ini Kenal juga kagak Marah ngomongin gue Ngomongin Gue baca Soalnya ini Gue baca langsung Di WA nya Densu 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 kasih atur Nya ngomongin gue Denny itu cuma Marocow Kalau belum kenal Sama gue Jangan ngomong Gitu Lalu ngomong aja Langsung sama gue Tapi kan Apa Tapi Mungkin ya Mungkin Mereka Mandang gue Seberang mata Atau Memandang gue Tutup mata Atau mungkin Dia kira Gue bakal Diem aja Kali Dia cuma Marocow Dia cuma Marocow Oh tau dari mana Gue Marocow Kakak Jangan SK Luna Jangan SK Sksd deh Please Gue gak pernah Ngobrol sama Lu Gue WA Lu aja Gue gak ada WA Kapan Gue ngomong Marocow Iya kan Dia tau dari mana Aku Marocow Aku pernah Ngomong sama Dia Sksd deh Kakak Jangan gitu ya Kakak lain kali ya Please deh Ini juga Gagak kakak Menurut Denny Jadi merebak Jangan gitu Kakak Menurut Denny Kalau Selama video Kakak masih Beredar Kakak gak punya Hak buat Hakimi orang lain Apakah kakak Jangan-jangan Mau Nasib aku Sama kaya kakak Gitu Dia semua nanya Maksud kakak apa sih Mau motong rejeki Orang Mau motong rejeki Denny Biar kaya kakak dulu Rejeki mah di tangan Tuhan kak Bukan tangan Artis-artis Dia gak peduli Kakak gak boleh gitu Tiap orang Ditefon-tefonin Nanya Eh bener gak sih Eh tau gak sih Memang Denny Dia gak tau Nyampe semua kak Ke Denny Apa yang kakak ucap Kakak kayak gak tau aja Makanya kakak Kakak Mendingan ngomong langsung Mbak gue Kan kakak kan Nganggep Tapi kan apalah Daya Denny semua cuman Remahan Rangina Remahan Remahan Remainan Dibanding kakak Luna Iya kan Aduh Iya Tapi di pikir-pikir itu Kak Luna Maya Lagi kurang job Itu gimana sih Kok sempet-sempetnya Ngomongin Denny Suara Densu Tepon Uya Denny setau lah Apa semuanya isinya Denny sebaca Soalnya Aduh Kocok Kocok SKSD lu kak Nah Emang beneran kita gak kenal Pernah satu gelas gym Tapi ini gak kenal Pernah Eh gue pernah tawarin bunga sih Ke dia Enggak Enggak Dia nawarin ke yang lain Apa Dia nawarin ke yang lain Giseler Jalan-jalan Oh iya 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 Jalan-jalan gitu ya Kak Udah lah Kak Luna Kalau misalkan Kak Luna memang punya Waktu ruang Denny Nanya nih Ijin nih Kak Luna mau gak Bantuin Denny Marketing Buat jualan bunga Toko bunga baru Denny yang di Bali Kan Kak Luna orang Bali Siapa tau Kak Luna mau bantu Amal lah Kak Kemarin kan Kakak kan Udah gak kasih Denny Denny cegat Denny di podcast Densu Sekarang bantu Denny jualan lah Masa mau motong Lajuki Denny di podcast Gak mau bantu Denny jualan juga Karena mau aku Gak bisa gajian karyawan Jangan gitu dong Kak Kakak kan pernah di posisi Denny lebih parah Marahan Jadi kita Kakak Sama-sama ngerti lah Iya Jangan gitu Kak Satunya Intinya Menurut Denny sekarang Jangan kepo Nanti jadi makin melebar Udah ya Oke Gajikimah di tangan Tuhan Bukan di tangan aktis-aktis Jadilah Terus jadi gitu Menurut gue nih lah Jadilah temen yang baik Contohnya kayak Kak Melani Udah dipancing di acara TV Juga tetep no comment Dengan alasan bukan urusan dia Tapi kenapa Si Luna marah ngurusin Ya gue bingung dia tuh Emang urusan Kak Luna Makanya Kak Menurut Denny jangan kepo Kekeperan Kakak itu melebar Harusnya Kakak itu gak ada Di Dato series Tapi yang marah ada kan Jadi episode paling rame Dan yang paling gue bikin enek adalah Salah satunya adalah Ada manajemen artis Telepon MUA gue Untuk jangan make upin gue Dan menurut gue itu Motong rejeki tukang make up artis Kalau gue dipotong rejeki Nyekep maka ya Gue mah gak peduli Kak Otok gue motok dagang Gue jago Jago dagang Jago dagang Jadi gue laku Gue percaya rejeki gue Tangan Tuhan dan Tapi kalau tukang make up artis mah Keterlaluan kali Itu kan cuma tukang make up Dibayar Masa disuruh pilih Make upin gue atau mereka Kan aneh banget gitu loh ya Ngomong-ngomongin terus Ngomongin nih Uya nih ya Apalagi Uya ya Ini paling sedih sih Uya Uya itu gue anggap Kayak kakak gue sendiri Dia yang tau pendarahan gue Dia yang nolongin gue Tapi terima kasih banget Uya sih Mau nutupin cerita itu Makasih lu buat yang itu Tapi kenapa sekarang beda ya Kak Dulu benci banget Sama bapak dari anak gue Kenapa ya Karena gue tau bapaknya siapa ya Sekarang selalu tau Marabella yang CR Gimana sih Kak Tapi menurut gue ini Udah konsekuensi lah ya Mau gimana lagi Tapi emang yaudah Jalan Tuhan Buat gue Jauh-jauhin gue deh Orang yang kayak begitu Dan konsekuensi lain Yang gue terima adalah Dari keluarga gue sendiri Tapi yang disini sih Gue sih sangat sesali Sama Uya Apa segala macem Ini sangat disesali Ini hal kecil Karena Uya sama gue tuh Gue anggap kayak kakak sendiri Karena dia pernah nolong gue Terus apa sih Ya sangat gue sesali gitu Uya Uya Tapi dokter Richard Kemarin gue kirimin undangan Toko bunga gue Dia langsung kirim papan Nah Si Uya gue kirimin undangan Foto Bunga gue Dia baca doang Gue telfon juga gak diangkat Kayak gitu Padahal sebenernya ini Bukan lulusan mereka guys Ini juga Seharusnya ini bukan termasuk konsekuensi kali Ya gak sih Ini bisa gak sih Bisa gak sih Ini dimasukin anugerah Anugerah adanya Kejadian gue ini Jadi gue dijauhkan dari orang-orang yang harusnya jauh Dan didekatkan dengan orang-orang yang harusnya dekat Gitu Dan konsekuensi yang lain Yang terakhir adalah Dari keluarga Sendiri Gue malu sama tetangga komplek Dan bapak gue juga diomongin sama temen-temennya di godok Karena kan bapak gue punya tokoh di godok Kasian loh Tapi setelah gue jelasin Mereka bilang yaudahlah gak apa-apa Lebih baik jadi mantan penjahat Daripada masih jadi penjahat Emak gue bilang Kalau dia bakal lebih malu Kalau sampai sekarang gue masih jadi prakor Yaudah Gue jujur semuanya sama emak gue Selama ini kan sebenernya gue gak pernah bohong sama emak gue Cuman gue gak pernah bilang Kalau itu tuh RDA tuh raki orang Jadi gue emang selalu cerita Jadi dia gak tau Jadi dia kaget aja Terus dia bilang yaudah Yaudah gak apa-apa Gue sih tetap pasti Masih sayang lo Dan Dia emak gue sayang banget sama gue Keluarga gue tuh sayang banget sama gue Itu bener-bener sesuatu anugerah Buat gue Yang bikin gue kuat Itu salah satunya Dia bilang Ya udah nis Semuanya juga udah ngomong Ya udah nis Termasuk kakak Ini gue ngomongin Secara overall Termasuk kakak dan keluarga ngomong Ya udah nis Gak apa-apa Gue maksud kita semuanya juga Sebenernya kita udah tau Orangnya gimana Gak mungkin juga kok Yang goda Gak mungkin juga kok Kita tau emang Orangnya gimana Emang Ya emang gue Gobrok aja gitu Mereka pada bilang Gue gobrok aja gitu Dan gue juga Kita juga tau Gak niat Dan ya udah Kita maafin Karena Toh juga Udah Tobat Toh juga Lebih baik juga Udah Jadi mantan prakor Daripada lu Jadi Masih jadi prakor Gitu Ya Kayak gitu Gue kok ceritain keluarga Gue sedih gue Setelah gitu Udah gue jelasin Mereka bilang gitu Dan yang pasti gue Nggak usah ngomongin keluarga Karena gue bentar lagi Gue yang mau baikan Sama keluarga gue Ini udah terbaikan Karena bentar lagi Udah mau Natalan Dan tahun baru Gue lagi menyiapkan Surprise buat Mereka bapak gue Semoga dia terima ya Dan gue waktu itu Sampai mau dihubukin Tau Mereka bapak gue Beneran Kasian Mereka bapak gue Tapi ini Ini udah Jadi harus konsekuensi Yang gue terima Jadi Kalau misalkan orang bilang Kasian ya Gue gak kasian Sama anaknya Orang-orang ngomong Gue gak kasian Sama anak bini Rd Itu karena itu kenapa Karena Lu orang tau menggap Persingkuhan tuh wajar Kalau bocow wajar Pertanyaan gue Gue gak kasian Mama bapak gue Emangnya dia doang Yang punya keluarga Gue kagak Punya kali Sama-sama terima konsekuensi lah Anak aja lu Gue juga punya keluarga Gue juga punya keluarga Gue pas sebelum dia Seringkuh juga Dia tau dia punya anak Sebelum gue seringkuh Gue tau gue punya mama bapak Sama-sama dapet konsekuensi lah Yang gue bingung Bas Ya Jodohnya salah Ini sih itu aja Tapi kalau orang bilang dendam sih Enggak sih Enggak sih gak sama sekali Dendam sama aku Enggak ya Dendam sih enggak Kalau dendam sama gak gini Kalau dendam sama gak keliatan guys Kalau dendam sama gak keliatan di depan kamera guys Dan kalau Iya bener Kalau dendam sama gak keliatan Dan yang pasti Yang gue terima adalah hujatan Tapi untuk yang satu ini Gue udah terbiasa Bahkan gue dulu dihujatnya lebih parah Daripada sekarang Menurut gue mah hujatan Kalian semangat gue Yang bikin gue kaget adalah Masih ada yang belain gue Padahal semua orang pikir gue bakal hancur Sampai sama seperti dulu Semua orang pikir gue bakal hancur Tapi nyata tidak kan Hujatan gue tuh tuh parah banget Semua orang pikir Wah orang pasti mampus Tapi nyata tidak kan Kenapa? Karena kejujuran Kejujuran tidak akan mengalahkan apapun Itu konsekuensi yang gue dapatkan Buat kejujuran tidak akan mengalahkan apapun Kejujuran tidak akan mengalahkan pencitraan Dan gue adalah wanita yang kuat Dan akan gue buktikan Ini semua harus gue dapatkan Konsekuensi harus gue terima Karma sudah gue terima Karma Entahlah Karma Tabur tua itu ada Gue tahu Dan untuk Pelakor orang ketiga di luar sana Yang masih bangga Jangan bangga Tabur tua itu ada Dan untuk somber orang masih singkul di sana Jangan Jangan kepedean Buang ketahuan sekarang Hari ini belum ketahuan Besok ketahuan kali Karena hari ini siapa tahu Besok orang ketiga gue berani kayak gue Tapi konsekuensinya ada Ingat jangan sembarangan speak up Speak up boleh Untuk mencegah adanya persingkulan Gitu Ini semua harus gue kasih tau ke luar orang Biar luar orang gak dengan pedenya Ngomong Jadi orang ketiga Gue gak bangga Gila jadi orang ketiga Malu lah Udah dengarkan konsekuensinya Semua bisa kandas Nah terus gitu Dan satu lagi Gue akan buktikan Gue ada wanita kuat Dan air mata gue yang kemarin-kemarin Tidak akan gue Biarkan sia-sia Dan Kalian udah tahu kan Itu bukan air mata pertobatan Itu ada air mata penyesalan Tobat itu Gue udah mau ubah cara pikir gue Gue tidak akan menganggap Persingkulan itu wajar Dan Dan Perakut persingkulan itu Bukan cuma satu doang Tapi Jadi menurut gue Semuanya juga harus dapat konsekuensinya Buat wanita di uang sana Dan kasih saran Bagi wanita di uang sana Yang memiliki masalur yang kelam Seperti gue Jangan dijadikan penisaran Tapi jadikan pelajaran Jadikan pelajaran Belajar dan ubah Cara Pola pikir kalian Bertobatlah Dengan ubah cara Pola pikir kalian Dan Menjadilah Hidup yang lebih cerah Dengan cara Memperbaiki diri Dan jauhi dari lingkungan toksik Dan membuat masa depan kalian Menjadi lebih cerah Mencerahkan masa depan kalian Dulu gue pikir gue gak bisa Tapi ternyata apa? Gue bisa kan? Memang terlihat seperti tidak mungkin Memang terlihat seperti Kayaknya gak mungkin nih Masa depan gue Pasti hancur Hancur banget Hancur banget Masa lalu gue hancur Masa lalu gue kelam Dosa gue banyak Apa segala macem Gue kayaknya gak bisa Hidup lagi Gue dihujat oleh semua orang Gue dibenci sama semua orang Gue buka toko bunga Semua orang pada ngehujat gue Gue ke temen gue hilang Semuanya hidup gue hancur Karena masalah gue yang kelam Stop Stop sarahin diri sendiri Karena Masalah itu bukan untuk difokusin Masalah itu adalah Untuk dicari jalan keluarnya Tetap fokus Pada masa depan yang cerah Seperti gue Gue tetap berusaha Gue masalah ada Masalah gue banyak Seperti yang gue ceritakan tadi Konsekuensi gue banyak Tapi apa Yang gue lakukan Di luar dari masalah itu Gue mencoba untuk Mencari jalan keluar Bukan jalan keluar Apa Mencari alternatif Untuk mendapatkan Kesempatan hidup Yang lebih cerah Gue coba Usaha yang baru Buka cabang toko bunga Hujat netizen Gak peduli Gue jalannya terus Puji Tuhan Jalan Tuhan mas Kalau ada Toko gue rame-rame aja Dibeli aja Makanya gue seneng banget Kemarin pas dibeli Pas rasanya tuh ya Saat ada orang yang beli bunga gue Itu rasanya tuh ya Semua sakit hati yang gue alami Itu kayaknya terobati Ternyata gue tidak sehina itu Tuhan selalu memaafkan gue Gitu Dan saat itu Gue Berjanji mbak Jig sendiri Oke Mulai saat ini Deniz mau Jualan bunga Dan gue mau jadi orang yang lebih baik Dan gue mau jadi orang yang lebih baik Untuk masa depan Yang lebih baik Dan gue mau jual bunga Bunga itu adalah lambang dari cinta kasih Dan mulai sekarang Gue akan Mencoba untuk hidup lebih baik Untuk diri gue sendiri tentunya Udah pasti Dan untuk Tuhan Dan tentunya untuk keluarga gue Berjualan bunga Dan bunga itu adalah lambang dari cinta kasih Jadi Jadi Hidup berbagi Dengan penuh cinta kasih Mula sekarang Percaya atau enggak Gak peduli gue Yang penting Hidup gue Hidup gue dari hidup gue Dan tidak ada yang bisa mengontrol hidup gue Gitu Jadi banyak banget kemarin tuh Orang-orang yang ngomong Gue gak boleh gini Gue gak boleh gini Yang paling penting adalah Kesembuhan hati gue Gak apa-apa Gue ngoceh-ngoceh Dibenci orang Daripada gue pendem Gue dendem Itu sakit hati Penyakit hati Gak mau gue Mendingan gue ngoceh-ngoceh Gue puas Gue dapat konsekuensi Yaudah Memang konsekuensi gue Udah simple Daripada gue mesti Permuka lima Kayak yang lain Gue gak bisa Kayaknya itu kayak Perang batin gue Gue udah mencoba Kayak perang batin Udah mendingan Huss-huss Jauhin gue Gue mau coba Gue mau jadi diri gue sendiri Gue bikin dosa Gue akuin Gue terima konsekuensi Gue tetep jalanin hidup Gue dapet masalah Gue cari jalan keluar Gue tetep Gue di Boykot Diputusin ngejekinya Dari dunia internet Gue gak peduli Diputusin ngejekinya Dari dunia pekontenan Gue tidak peduli Ya gue cari jalan keluar Gue buka usaha baru Hidup Gue mah Gue gak mau dibikin susah Gue mau jadi diri sendiri Gue mau jadi Diri sendiri Gue jadi staresta cuy Gue singa Gue gak mau ditunggangin Sorry-dori ya Ya inilah kisah hidup gue Yang tentang konsekuensi Jadi buat kalian Yang gak kuat Jangan coba-coba Jadi jangan bangga Yang gue ceritanya Bukan untuk kebanggaan Karena konsekuensi ini banyak Dan makanya gue dapet Kelugian yang cukup banyak Kalau dinominalin Banyak ratusan juta loh Ratusan juta Gue dapet konsekuensi ini Oke gue untung Ratusan juta Diputusin dari B.E Mau S.A.M. juga ada Diputusin B.E Endorsan juga banyaknya gak jadi Konsekuensinya banyak Tapi emang apa? Gue hadapi dengan apa? Hadapi Dengan Senyuman Enggak juga sih Gue hadapi dengan cara lain lah Gue hadapi masa gue dengan cara Buka bisnis lain Gitu lah Gue gak mau nangis di kamar Emang gue cia apaan? Gue pembayar kebenaran keadilan cuy Oke Gue akan terus berjuang Sampai titik darah penghabisan Ya walaupun gue udah Cukup Cukup apa ya Gue sih ini cukup apa ya Cukup Sembuh sih gue sih Gue udah sembuh sih Rambut gue aja masih keriting Ya Sampai sih dulu guys Nanti yang episode terakhir Adalah Endgame Itu udah akhir dan segala akhir Judulnya kerasau gak? Jumanya? Tapi pengen banget kerasau judulnya Apa? Nama judulnya nama lengkapnya Terus kita sebenarnya kenal gimana? Kas tau gak? Hah? Tapi kalau Dennis tuh gak usah speed dikit-dikit Gimana dong? Karena episode 11 itu adalah Endgame guys Tapi gue kasih tau sekali lagi Tidak memungkinkan apabila Dennis merasa terancam Dalam Dalam sisi manapun Dalam sisi mental Maupun sisi fisik Dalam sisi keluarga Atau sisi pertemanan Dennis tidak memungkinkan Adanya season 2 Gue gak ngancem Karena Dennis tidak pernah ngancem Dennis langsung ngelakukan Karena Dennis ngelakukan dulu Berpikir Gue mah gak pernah ngancem Gue lakuin dulu Bawa mikir Jadi Itu seru sih Yang 12 sih Eh 12 11 sih 11 sih seru sih Gatau Pengen spiel 11 itu kadang-kadang 11 ronde 11 itu kadang-kadang 11 ronde Iya Ini semua tuh Iya 11 ronde Gimana? Gak tau Gak tau Ini apa Aku gak tau Yaudah Gue tuh Dibilangin sama netizen Gau-gau-gau kidung mulu Banyak yang nanya kan Itu karena gue tuh Argi sama sinus Gue tuh abis Argi debu gue tinggi banget Sama Iya Jadi gue gogokin mulu Dibilang ngerem Gue kalau ngajar Bisnis di tas Kok gue mau banin Nah yang pihak sana tuh Yang banin Oke guys Sampai selesai dulu Yang mau like Yang mau subscribe Silahkan Yang mau komen Yang mau hudut Silahkan Yang mau sumpahin Silahkan Gue mau lanjut ke toko bunga dulu Toko bunga cabang bayi Gue udah open order Gue sekarang Mau nge-shootin Ini Apa Simpenan Pesanan Oke Bye Error Hoba Coba kalian komen Di bawah Kira-kira Apa jodoh Datau series Episode 11 Di bawah Oke Kalian itu adalah Endgame Dan Pertanyaan kalian Apa aja Yang mau Gue jawab Di Datau series Episode 11 Yang kalian masih bingung Itu Menurut kalian tanya Karena abis itu Gue mau endgame Gue mau cash cross Gue udah gak mau ngomongin sama sekali Oke Paham ya sampai sini ya Bye See you Datau series Episode 11 Karena itu pastinya Kalian akan pasti Lebih menceng Aum Eh pake ini dong Aum Kalau kita aum Sampai jumpa Sampai jumpa Bye